Selamat pagi pemirsa, saya Astrid Sundarwanto akan menemani pagi anda dengan rangkaian berita menarik dari Jagat Salah Berita Sanah Air. Meninggalkan kabar tentang Ayu Ting Ting dan juga Rebecca beserta anjing kesayangannya, kita beralih kepada Farah Queen yang salah satu akun media sosialnya dihack oleh orang yang tidak dikenal. Padahal akun tersebut sudah memiliki 1,3 juta pengikut. Lantas, seperti apakah penutulan Farah Queen mengenai peretasan salah satu akun media sosialnya tersebut dan apa saja kerugian yang didiritanya? Sementara itu, salah satu murid dari Dimas Kanjeng Taat Pribadi akhirnya kembali angkat bicara. Dia mengatakan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak melakukan penggandaan uang. Benarkah demikian? Jangan kemana-mana, saksikan liputan lengkapnya setelah satu ini hanya di Salah Berita Pagi on The Weekend. Aduh, perwigiannya kita sudah puyeng sekali ya kemarin. Benar-benar semua tim saya tidak tidur. Alhamdulillah dalam jangka waktu beberapa hari kita bisa balik lagi. Jadi, kalau dibilang untuk yang priceless kan konten-kontennya kan, yang sudah kita taruh bertahun-tahun itu pada hilang semua. Aduh, perwigiannya kita sudah puyeng sekali ya kemarin. Benar-benar semua tim saya tidak tidur. Alhamdulillah dalam jangka waktu beberapa hari kita bisa balik lagi. Jadi, kalau dibilang untuk yang priceless kan konten-kontennya kan, yang sudah kita taruh bertahun-tahun itu pada hilang semua. Hal yang tak menyenangkan tengah dialami Farah Queen lantaran akun media sosialnya di retas. Kabar tersebut datang saat Farah sedang berada di Singapura. Tim Farah memberi tahu bahwa akun Twitter miliknya yang telah diikuti oleh 1.300.000 followers di retas. Akun tersebut sempat berganti nama. Karena kejadian tersebut, Farah sampai gusar dan mencari berbagai macam. Terima kasih. 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 Terima kasih.